Saudara sekalian para jurnalis yang terhormat, baru saja kami melakukan pertemuan untuk update atau menyampaikan laporan perkembangan terakhir tentang hasil kerja tim pencepatan reformasi hukum. Yang hadir di sini ada Bapak Laude Amsyarif, kemudian Bapak Haryadi Karto Di Harjo, Bapak, atau Ibu Sandraya Timuniaga, Bapak Yunis Hussein, kemudian Bapak Dadang Tri Sasongko, Ibu Susi Dwi Harjanti, Bapak Rifki Syarif Asgaf, Bapak Rifki Saputra, kemudian Ibu Elisa Marliana, dan Bapak Mas Ahmad Santosa. Yang hadir secara virtual banyak tadi ada Bapak Senal Arifin Mukhtar, ada Ibu Dwi Fitri Susanti, ada Profesor Maria Sumarjono, ada Bapak Asep, kemudian ada Pak Miliala, Bapak Harimurti, Ibu Tuti, Harkris Tuti, Harkris Tuti, Harkris Nowo, dan yang lain-lain. Jadi cukup lengkap tadi menyampaikan laporan bahwa tim kerja, tim pencepatan reformasi hukum sudah selesai melaksanakan tugasnya, di mana empat pokja, kelompok kerja, yaitu kelompok kerja reformasi peradilan dan penegakan hukum, kelompok kerja sektor agraria dan sumber daya alam, kelompok kerja pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan kelompok kerja peraturan perundang-undangan. Tadi sudah menyampaikan laporannya, yang masing-masing kalau dirata-ratakan menyampaikan kira-kira 12 butir, sehingga kira-kira hampir 50 butir rekomendasi disampaikan, mungkin saudara akan bilang kok banyak banget iya, karena ada yang jangka pendek, ada yang disebar ke kementerian dan lembaga, jadi tidak banyak juga sebenarnya, karena nanti akan disebar, ini anda yang ngerjakan, tapi ada juga yang serius perlu jangka panjang. Nah ini semua sudah selesai dan tinggal dirapikan. Insya Allah pertengahan bulan depan, bulan September, kita akan melaporkan ini kepada Presiden Republik Indonesia, karena tim pencepatan ini dibuat atas instruksi Presiden kepada Minko Polhukam, ketika terjadi berbagai kegaduhan tentang hukum, baik perencanaan maupun pembuatannya maupun penerapannya. Sehingga kami membentuk tim ini dan Alhamdulillah saya menghasilkan hal yang menurut saya bagus, dan saya katakan tidak ada yang perlu dikurangi, malah saya tadi mengusulkan kalau belum dipertimbangkan juga supaya ditambahkan gitu, tapi nanti kalau sudah baca rinci-nya saya tahu gimana yang perlu ditambah dari keseluruhan ini, untuk nantinya akan menjadi naskah resmi dari tim ini untuk mulai dilaksanakan. Itu saja yang saya sampaikan sebagai informasi, karena kalau disampaikan semuanya tentu sangat panjang, sekali, tapi itu informasi pokoknya, bahwa tim ini sudah selesai, dan saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Pak Laude, ada yang perlu disampaikan, karena beliau yang juga ikut memimpin tim ini bersama Pak Sugir. Silahkan Pak Laude. Terima kasih banyak Pak Minco, memang telah kami menyepakati dari empat kelompok itu, kalau di jumlah semuanya itu ada 55, 55 rekomendasi, dan Pak Minco tadi juga meminta kepada tim untuk bukan cuma rekomendasi, tetapi juga peta jalan implementasinya, seperti itu. Jadi kami sudah sepakat, dan mudah-mudahan walaupun ini naskah ringkasnya sudah selesai, tetapi yang detil-detilnya akan kami susun lebih rapi lagi, agar ketika Pak Minco melaporkan kepada Presiden sekitar pertengahan September, betul-betul sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Pak Minco juga kami menyampaikan bahwa rekomendasi ini bukan hanya pemikiran dari tim, tapi dikonsultasikan juga dengan kementerian dan lembaga yang karena beliau-beliau yang akan mengerjakan rekomendasi yang akan disampaikan oleh Presiden maupun yang akan disampaikan oleh Pak Minco. Oleh karena itu juga kami berharap media, masyarakat sipil juga, kalau nanti sudah diumumkan apa isi rekomendasinya, bisa mengawal untuk implementasi. Namun demikian kami tidak, apa namanya, tidak pantas untuk mencampaikan semua poin-poin itu sebelum dilaporkan oleh Pak Minco kepada Presiden. Jadi saya pikir itu yang saya bisa tambahkan. Ada pertanyaan? Yuk dari Tribune. Izinkan Pak, ini kan ada dua ya Pak, yang pertama soal agenda jangka pendek dan jangka panjang. Nah jangka panjang itu kan juga untuk tahun-tahun ke depan gitu. Nah bagaimana ini mekanisme atau cara yang ditemukan sama tim agar rekomendasi-rekomendasi ini juga bisa tetap menjadi rujukan atau kebijakan di kemudian hari gitu. Yang sifatnya jangka pendek tentu bisa dilakukan oleh Presiden atau bisa bahkan di tingkat Menteri. Nah yang jangka panjang itu memang sebagiannya itu sudah ada di prolegnas. Sehingga kita nanti tinggal memodifikasi isinya agar disesuaikan dengan kebutuhan yang dikomendasikan oleh tim ini. Ada pun mungkin yang baru, ya kita sampaikan sebagai memori akhir tugas kepresiden ini yang sudah dibikirkan dan jalannya begini terus diserahkan kepada pemerintah baru. Itu biasa saja di dalam pemerintahan gitu. Memang harus ada estafeta yang seperti itu. Oke? Ini apa tadi Pak? Ya bahwa kita, bahwa kita ini ya tadi lupa. Kita ini menghimpun bahan ini tidak sepihak. Jadi NGO terkait itu diundang. Bahkan didatangi. Pejabat terkait mulai dari Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Menteri Kumham, Kapolri, dan semuanya, Menteri ATR, BPN, semua didatangi. Yang ada masalah-masalah hukum di sana, ini masalahnya. Datangi semua dan mereka semua menerima kita dengan sangat terbuka dan menjelaskan problem-problemnya. Jadi ada NGO, ada pejabat-pejabat negara yang struktural mengelola atau mendalikan kementerian-kementerian dan lembaga negara yang juga didatangi dan bertemu langsung dalam coba diskusi resmi dengan pejabat tertinggi di berbagai kementerian dan lembaga negara.